Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kali ini Toko legendaris yang pernah ada dalam peradaban Islam Dialah Jalaluddin Rumi Mungkin dari sebagian kita belum mengenalnya Ia adalah seorang yang cukup populer dalam dunia filsuf Ia adalah sang supi Yang juga dikenal sebagai sosok yang memiliki pemikiran yang hebat Jalaluddin Rumi adalah seorang pujangga Atau penyair muslim dari Persia abad ke-13 Ia lebih dikenal sebagai seorang supi mistik Rumi telah diakui sebagai seorang ahli spiritual Dan penyair intelek yang hebat sepanjang sejarah Jalaluddin Rumi lahir pada tanggal 30 bulan September tahun 1207 Masehi di Bal Tepatnya Rumi lahir di sebuah desa bernama Waks Sebuah kota kecil di dekat sungai Waks di Persia Yang merupakan bagian dari Provinsi Bal Orang tuanya adalah warga Persia dan penutur asli bahasa Persia Ibunya adalah Mumina Sedangkan ayahnya bernama Bahaduddin Yang merupakan seorang ahli ilmu agama Ahli hukum dan juga ahli ilmu kebatinan Ketika Rumi lahir, ayahnya adalah seorang guru atau pengajar Latar belakang keluarganya memang sangat dekat dengan ilmu agama Karenanya, Rumi juga mengisi hari-harinya semenjak kecil Dengan berbagai ilmu agama dan ilmu kebatinan Rumi meninggalkan daerah kelahirannya di Bal Ketika Mowal melakukan invasi di wilayah Asia Tengah Antara tahun 1215 dan tahun 1220 Ia meninggalkan Balk bersama dengan keluarganya Dan beberapa kelompok pelajar yang merupakan murid ayahnya Mereka berimigrasi dan berpindah-pindah menuju ke tanah-tanah muslim Termasuk ke Baghdad, Damascus Tepat pada tanggal 1 Mei 1228 Mereka diundang oleh Alauddin K Seorang pemimpin Anatolia Ayah Rumi pun menerima undangan ini Dan kemudian menetap di Konya Di Anatolia Yang merupakan wilayah dari Kesultanan Seljuk of Rum Di sana Bahaduddin menjadi kepala dari sebuah sekolah agama Atau madrasah Selama perjalanan dengan keluarganya ini Rumi selalu rajin untuk mempelajari ilmu agama Terutama agama Islam Hari-hari dan lingkungannya pun sangat kental dengan hal-hal yang berbau spiritual Perjalanan pendidikan Rumi Rumi menjadi seorang murid di Syed Burhan Dan termasuk salah satu murid dari ayahnya sendiri Bahaduddin Di bawah bimbingan dari Syed Termasih Rumi belajar tentang ilmu Sufi Ia mempelajari mengenai banyak sekali ilmu spiritual dan rahasia tentang jiwa dan dunia ini Setelah Bahaduddin meninggal di tahun 1231 Masehi Rumi pun melanjutkan posisi sang ayah sebagai seorang guru agama terkemuka di sana Rumi juga menjadi seorang imam dan penceramah di konya untuk meneruskan tugas sang ayah Ketika itu usia Rumi masih 24 tahun Meski masih muda Ia berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam Terutama mengenai ilmu agama Ayahnya memang menjadi salah seorang yang berpengaruh terhadap cara berpikir dan kecerdasannya Selain ayahnya yang selalu mengajarkan budaya Persia dan ajaran agama Islam Rumi juga banyak mempelajari tentang pemikiran Sufi Selama bertahun-tahun Ia juga banyak mempelajari tentang syair-syair Karya At-Tar dan Sanai Ia sungguh kagum terhadap tokoh idolanya ini Bahkan ia sempat mengungkapkan kekagumannya ini ke dalam syairnya Momentum perubahan hidup Rumi di tahun 1244 Masehi Rumi sudah menjadi seorang guru dan seorang ahli agama Pada tahun tersebutlah ia berjumpa dengan seorang musafir Atau pengembara yang bernama Syamsuddin of Tabris Pertemuannya dengan Syamsuddin atau yang akrab di sapa Syams Inilah yang kemudian menjadi sebuah momentum atau titik perubahan dari hidup Rumi Mereka pun menjadi sahabat yang sangat dekat satu sama lain Sayangnya ketika Syams berkunjung ke Damascus ia terbunuh Desas-desus mengatakan bahwa Syams dimunuh oleh salah seorang murid Rumi Yang tidak senang melihat kedekatan Syams dengan gurunya tersebut Sang pejuang kemanusiaan Tentu saja Rumi sangat sedih dan terpukul atas kematian Syams Sahabatnya ini Lalu ia pun mengungkapkan rasa kasih sayangnya terhadap Syams Dan penyesalan atas kematiannya dalam bentuk musik, tarian, dan syair Selama hampir 10 tahun setelah pertemuannya dengan Syamsuddin Rumi pun terus mengabdikan dirinya untuk menulis gasal Atau sastra puisi yang merujuk pada sebuah tangisan kematian Gasal yang ditulisnya ini diberinya nama Diwan Ketika menulis gasal ini ia bertemu dengan seorang tukang emas bernama Salaut Yang kemudian selalu menemani Rumi dalam berkarya Di anah Tolia inilah ia menyelesaikan 60 rumi dari karya besarnya Yang dikenal sebagai Masnawi Atau dalam bahasa Inggris disebut The Masnawi Karya-karya yang dihasilkan pun bukan karya yang biasa Beberapa koleksi karya besar yang merupakan buah pikirnya meliputi Diwan Ekabir adalah salah satu karya andalan dari Rumi Karya ini merupakan kumpulan dari gasal Yang secara khusus dipersembahkan untuk sahabatnya Syamsuddin Dan karya berikutnya Matnawi Atau disebut juga sebagai Masnawi Yang merupakan kompilasi yang terdiri dari 60 rumi puisi Yang ditulis dalam gaya diktatis Popularitas dari jalan Luddin Rumi pun tak hanya melingkupi negaranya sendiri Maupun negara dari sekitarnya saja Hampir seluruh dunia mengenal siapa namanya dan apa saja karya-karyanya Karenanya Rumi pun diakui sebagai salah seorang penyair klasik persiah terbesar sepanjang sejarah Dan pada tahun 2007 silam Rumi telah didobatkan sebagai penyair paling populer di Amerika Hal ini menunjukkan bahwa nama Rumi semakin populer di dunia Meski setelah ia tiada Ia meninggal di Konya Ketika Konya berada di bawah pemerintahan kerajaan Seljuk Jasadnya dikuburkan di samping makam ayahnya di Konya Sebagai bentuk penghargaan terhadap Sang Supih Rumi ini Maka di Konya dibangunlah sebuah makam muslim bernama Mep Lana Terima kasih